Berarti guys, gak apa-apa, masih boleh bagi-bagi duit kok kalau diputus. Silahkan, Ria dibaca yang mana, boleh pilih bebas. Pertanyaan dibaca Tegu Rian. Ria, penghasilan aku kan gak sebanyak penghasilan kamu. Kalau kamu lebih sibuk nyari duit dari aku, dan aku lebih banyak di rumah, apa yang akan kamu lakukan? Sedangkan kamu kan pengen lima tahun lagi jadi ibu rumah tangga. Lima tahun lagi. Kamu kan katanya rencananya pengen jadi ibu rumah tangga aja. Dulu ada pertanyaan, lima tahun ke depan, apa gambaran kamu? Jadi waktu mixuring dulu. Dulu, belum ada sama siapa-siapa, belum. Dia cita-cita khayalannya pengen di rumah aja. Iya, mah khayal. Jawabin du. Aku pengennya kerja bareng. Jadi aku tuh punya prinsip, aku tuh gak pernah cari yang kaya raya, gak butuh yang kaya raya banget. Yang penting bisa sama-sama, kerja sama-sama. Kan rejeki bisa dicari sama-sama gitu. Jadi ya kita bisa kerja sama-sama. Buktinya kaya sekarang, brand ambassador sama-sama. Iya, jadi rejekinya juga nanti datangnya untuk berdua gitu. Iya benar. Aduh, ajot berikutnya. Bukan pilih yang mana? Mukanya gini lagi ya. Abang TR, sebutin dong tiga ciri-ciri istri ideal dalam bayangannya abang. Iya, istri ideal. Istri ideal tuh yang pasti pertama kuat dari segi agama ya. Jadi dia bisa mengajarkan anak-anaknya aku insya Allah. Anak-anak kamu, anak-anak aku juga bukan? Iya, anak-anak kita. Iya, anak-anak. Insya Allah, jika berjodoh dengan anak-anak kita. Amin. Amin, amin, insya Allah. Itu yang paling penting. Jadi mengejarkan dari agama. Terus bisa mengurus suami nantinya. Ngurus suami tuh gimana? Harus masakin kah? Harus apa? Harus apa? Enggak-enggak masak-masak juga. Enggak masak-masak juga? Iya, intinya urus suami lah. Urus keluarga lah pastinya. Terus yang ketiga, pinter dalam segala hal. Wih. Aduh. Dijis banget nih. Yang nomor tiga. Yang nomor tiga, maaf kan ya S2 dia. Kenapa harus yang pinter saya? Pinter kan bukan dari sekolah aja. Dari mana tuh bang pinter? Pinter di luar, pinter di rumah. Bisa diajak ngobrolnya, bisa nyambung lah. Dianelkan lah ya. Dianelkan lah ya. Oke lanjut. Ada satu lagi. Bang Rian. Ria, jujur. Pas jaman-jaman aku deketin kamu. Sebenarnya ada beberapa cowok yang juga lagi berusaha deketin kamu. Aku juga pengen denger nih. Ini sih pertanyaan. Jaman dekat ya, Diana. Pertanyaan karu sih. Di jaman-jaman. Berarti itu yang Januar ya, pengen Juli. Januar-Januari doang. Dari Januari doang, ya kan? Bener, bener, bener. Ini juga mau tahu dari Januari. Dia gak pernah bahas, bok. Ya Allah. Gak maaf. Yang deketin. Aku gak tahu ini namanya deketin. Atau cuma temen biasa atau gimana. Karena prinsip aku dan keluarga. Yang namanya deketin itu yang datang ke keluarga. Yang ngomong serius. Tidak ada. Karena kan Boki bilang kan. Baru kali ini. Kamu yang datang ke keluarga. Tapi yang ngajak dia kontenan, main-main. Atau berteman, kasih kado. Atau ya berteman lah ya. Teman. Banyak ya. Dan laki-laki ya. Iya kan? Jadi gak ada bang, tenang. Jajah. Jajah. Dan